Halo bun... Saat sedang hamil, ada sejumlah keluhan yang bisa dirasakan oleh ibu hamil. Salah satunya adalah perut yang terasa kencang dan menimbulkan ketidaknyamanan. Kondisi itu biasa dikenal dengan kontraksi. Kontraksi sendiri identik dengan tanda-tanda persalinan, karena kerap muncul menjelang atau sudah dekat dengan waktu melahirkan. Namun, tidak semua kontraksi menjadi pertanda persalinan. Ada juga yang disebut dengan kontraksi palsu yang umumnya muncul saat di trimester ketiga kehamilan. Meski begitu, tiap kontraksi ini muncul tentu ada perasaan cemas sekaligus bingung mengenai apa yang harus bunda lakukan. Nah, agar hal itu bisa bunda sikapi dengan baik, Pada edisi kali ini akan kita bahas mengenai hal yang perlu dilakukan ibu hamil saat merasakan kontraksi. Yuk kita bahas bun! Eits, sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah, agar dunia bunda semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. 1. Tetap tenang dan atur pernafasan Hal yang perlu dilakukan ibu hamil saat kontraksi muncul adalah mencoba tetap tenang dan mengatur nafas secara perlahan. 2. Perhatikan polanya Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, jika kontraksi itu ada banyak jenisnya. Oleh sebab itu, bunda perlu membedakan mana yang disebut dengan kontraksi asli dan mana yang merupakan kontraksi palsu. Mengenali perbedaannya bisa membuat bunda dalam bertindak dan bersikap yang lebih tepat. Kontraksi palsu yang terjadi di trimester ketiga biasanya memiliki pola yang tidak teratur dan akan menghilang begitu saja. Sedangkan kontraksi asli pertanda melahirkan biasanya memiliki pola yang lebih teratur dan terus meningkat intensitasnya seiring berjalannya waktu. Jika bunda merasakan kontraksi persalinan, maka bunda perlu bersiap-siap untuk menuju tempat bersalin jika intensitas kontraksi semakin meningkat. 3. Mengubah posisi Hal lainnya yang bisa bunda lakukan saat kontraksi muncul adalah dengan mencoba berpindah posisi. Misal, jika kontraksi muncul saat bunda sedang berdiri, maka cobalah berbaring sejenak di tempat tidur untuk mengurangi rasa nyerinya. Namun, jika kontraksi muncul saat bunda sedang berbaring, maka cobalah beranjak dari tempat tidur dan berjalan-jalan sejenak. Namun, jika kontraksi tak kunjung menghilang dan malah semakin kuat, maka kemungkinan besar hal itu menjadi pertanda jika persalinan akan segera tiba. 4. Dapatkan pijatan lembut Tidak semua hal harus bunda lewati seorang diri. Oleh sebab itu, saat kontraksi muncul, bunda bisa meminta bantuan dari suami atau orang terdekat untuk memberikan sentuhan dan pijatan lembut pada bunda. Mendapatkan pijatan lembut terutama dari suami bisa memberikan ketenangan selama kontraksi sehingga rasa nyerinya bisa berkurang secara alami. Ayah bisa memijat tangan, bahu, punggung, namun hindari memijat pada area perut. 5. Mandi air hangat Agar tubuh bunda lebih rileks dan tidak tegang saat menghadapi kontraksi, bunda bisa mencoba mandi menggunakan air hangat. Mandi dengan air hangat bisa memberikan perasaan lebih nyaman dan menenangkan. Selain mandi atau berendam air hangat, bunda juga bisa mengompres area tubuh yang nyeri dengan handuk yang telah direndam air hangat atau botol berisi air hangat. Nah itu dia bun, beberapa hal yang perlu dilakukan ibu hamil saat merasakan kontraksi. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian.